Intro Hai hai guys, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat Sangat happy untuk kalian bisa nonton video dari ExxonCourse ini Welcome to ExxonCourse Youtube Channel Dan di video ini kita akan bersama-sama melanjutkan latihan kita Yaitu latihan EHB BKS Matematika Dimana topik yang akan kita bahas hari ini adalah trigonometri Khususnya aturan sinis dan juga aturan cosines Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel dari ExxonCourse Dan juga like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian Biar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya So, here we go! Kita langsung aja ke soalnya Pertanyaannya yang pertama Jadi, case-nya ini tentang alun-alun kota wisata batu Jadi, di bagian yang pertama Paragraf pertama itu menjelaskan tentang alun-alun kota batu ya Itu kan nggak ada angka sama sekali Jadi, kita nggak usah baca ya Langsung aja ke paragraf yang kedua Benny bersama teman-temannya berniat untuk liburan ke alun-alun kota batu Mereka sepakat untuk bertemu di rumah dandi Oke, kita lihat dulu rumahnya dandi yang mana Ini ya, rumah dandi Oke Saat menuju lokasi, Benny kehabisan bahan bakar Dan menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan Ini ya, Benny di sini Oke, dia kehabisan bahan bakar Nggak bisa ke rumahnya dandi Oke Benny melalui aplikasi social media membagikan lokasi terakhirnya Posisi Benny dan teman-temannya tampak pada peta berikut Oke, jadi ini adalah posisi mereka masing-masing Jarak posisi candra ke SPBU 3 km Jadi, ini 3 km Oke Jarak posisi candra ke Benny 4 km Oke Dari posisi candra, sudut yang dibentuk antara rute menuju posisi Benny Dengan posisi SPBU adalah 60 derajat Oke Jadi, dibentuk oleh rute menuju posisi Benny Ini kan Kalau candra mau ke Benny kan yang ini Ya kan Dengan ke SPBU itu ini Oke Ini adalah 60 derajat Jarak valid ke SPBU 3,5 km Oke Jarak valid ke SPBU ini 3,5 km Oke Dan jarak valid ke Dandi adalah 4 km Ya, valid ke Dandi ini 4 km Oke Sudut antara rute valid ke Dandi dan valid ke Benny Jadi, valid ke Dandi, valid ke Benny adalah 90 derajat Oh, berarti ini adalah siku-siku Ya Ini valid ke Dandi dan valid ke Benny ini siku-siku Oke Jika jarak posisi Genta ke Dandi 7 km Maka, selisih jarak rumah Dandi ke Genta Dengan jarak rumah Dandi ke Benny Itu berapa? Oke Sekarang teman-teman Kita akan diminta selisih jarak rumah Dandi ke Genta Dengan jarak rumah Dandi ke Benny Berarti kita akan harus tahu Jarak rumah Dandi ke Genta berapa Jarak rumah Dandi ke Benny berapa Sampai disini cukup jelas ya teman-teman semuanya ya Nah, teman-teman Jarak rumah Dandi ke Genta sudah kita tahu 7 km Oke Ini 7 km Sekarang yang perlu kita tahu adalah Jarak rumah Dandi ke Benny Sampai disini cukup jelas ya teman-teman ya Oke Oke Rumah Dandi ke Benny yang mana? Rumah Dandi ke Benny itu yang ini Benar ya Kita harus cari Gimana cara carinya? Tuh kan Sekarang kita gambar aja ya teman-teman ya Untuk mempermudah segitiganya Ini kan Dandi Ini Farid Ini Benny Oke Ini tadi kan 90 derajat Benar ya Ini 4 km Yang kita perlukan Ini yang BD ini kan Ini yang kita perlukan Kita ada yang kelewatan nih Keliatannya tadi ya Ini ada sudut antara rute Benny ke Farid Dan Benny ke Dandi Ini 30 derajat Jadi Benny ke Farid Dan Benny ke Dandi Ini 30 derajat Oke Nah Untuk cari BD Kalau diketahui sudutnya disini Ya kan Ada sudut 30 derajat Ada panjang Di depannya sudut 30 derajat 4 km Maka sebenarnya Untuk cari sisi miring Kita bisa pakai Rumus trigonometri Pakai apa? Pakai rumus sin Sin itu apa? Depan Permiring Demi Oke Sampai sini jelas ya Sekarang mana yang depan Mana yang miring Berhatikan ya teman-teman ya Kalau ini ada Sekiriga siku-siku Ini ada sudut Depannya sudut Itu adalah depan Oke Depannya sudut siku-siku Adalah miring Oke Yang melekat pada sudutnya Ini adalah Samping Oke Jadi cukup jelas ya Disini Ketika ini 30 derajat Maka sin 30 derajat Depannya adalah 4 km Miringnya adalah Yang BD Sin 30 berapa? Kalian harus tahu Hal setengah Sama dengan 4 Per BD Sehingga BD-nya Adalah 8 km Maka Berapa Selisih Jarak rumah Dandi ke Genta Dan jarak rumah Dandi ke Beni Oke Dandi ke Beni Adalah 8 km Sehingga selisihnya adalah 1 km 8 dikurangi 7 Cukup jelas kan? Oke ini teman-teman Soal yang kedua ya Mungkin kita lengkapi dulu aja Dari tadi apa yang sudah kita ketahui Ya kan Ini candra Ini tadi Sudutnya 60 derajat Disini 30 derajat Ini siku-siku Lalu yang danji ke Beni Tadi kita tahu 8 km Oke Ini pertanyaannya Jika jarak posisi Genta ke Dandi 7 km Ini tadi kita sudah tahu ya Dan jarak posisi Genta ke Chandra 7,5 Oh ini Genta ke Chandra 7,5 Berilah tanda centang Pada pernyataan-pernyataan berikut Yang bernilai benar Jarak posisi Beni ke Dandi Beni ke Dandi Ini 8 km Lebih jauh Daripada jarak posisi Genta ke Chandra Oke 8 km Ini kan 8 km Genta ke Chandra ini kan 7,5 km Benar ya Ini lebih jauh Benar Berikutnya Jarak posisi Farid ke Dandi Farid ke Dandi 4 km Oke Setengah jarak Posisi Beni ke Dandi Beni ke Dandi Itu 8 km Benar ya Setengahnya Maka ini Benar Jarak posisi Farid ke Beni Farid ke Beni Sama dengan Jarak posisi Chandra Ke Beni Oke Farid ke Beni Ini kita belum cari Oke Farid ke Beni Kita belum cari Tadi ini kan Segetiknya siku-siku Benar ya Ini 4 Ini 30 derajat Ini 8 Farid ke Beni Itu kan yang ini Benar ya Farid ke Beni Itu yang ini Oke Misalnya kita cari Kita bisa cari Pakai trigonometri Boleh Atau Pakai Pitagoras juga boleh Kita pakai Trigonometri aja ya Karena ini kita kan Bahas tentang trigonometri FB Ini adalah sisi samping Ya kan Melekat pada sudut Kita pakai Cos 30 Sama dengan Samping Per miring Oke Kenapa kita pakai cos Karena kita mau nyari Yang samping Dan miringnya diketahui Oke Cos 30 itu berapa Setengah akar 3 Sama dengan Sampingnya Ditanyain Miringnya 8 Maka kita kali silang 2 samping Sama dengan 8 akar 3 Sampingnya 4 akar 3 Itu artinya FB Farid ke Beni Adalah 4 akar 3 Sedangkan Candra ke Beni Itu adalah 4 Kilometer Berarti ini salah Nah sekarang nih Jarak posisi Beni ke SPBU Beni ke SPBU Kita belum tahu Beni ke SPBU berapa Lebih dekat daripada Beni ke Chandra Beni ke Chandra Itu 4 kilometer Oke Sekarang kita harus cari Beni ke SPBU Berapa sih Kita gambar Ini ya Sekitiganya ini ya Ini SPBU Ini Chandra Ini 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 60 derajat Ini 3 kilo Ini 4 kilo Nah Beni ke SPBU Cara carinya pakai apa Kita bisa pakai Aturan Cosiness Ya Aturan cosiness itu Kayak apa Jadi gini teman-teman Kalau ini ada sudut Ya kan Sudut C Maka di depan sudut C Adalah sisi C kecil Oke Di depan sudut S Artinya sisi S kecil Di depan sudut B Adalah sisi B kecil Oke Ketika diketahui sudutnya Di C Maka berlakunya gini C kuadrat Sama dengan Sisi yang lain Dikuadratin B kuadrat Tambah S kuadrat Min 2 kali Perkalian sisi yang lain B kali S Cos C Oke Cara carinya gini ya Jadi Sisi di depan sudutnya Dikuadratin Sama dengan Penjumlahan kuadrat Dari sisi lain Dikurangi 2 Kali perkalian sisi yang lain Dikalikan dengan Cos dari sudutnya Oke Sehingga C kuadrat Sama dengan B kuadrat Yaitu 3 kuadrat S kuadrat Adalah 4 kuadrat Min 2 Kali 3 Kali 4 Kali cos 60 Berapa cos 60 Cos 60 Adalah Setengah Kalian hafalkan ya Kalau kalian belum hafal Kalian bisa lihat ke video Tentang perbandingan Sudut istimewa Dikonometri Oke Ini akan jadi 9 Tambah 16 Min Ini kita coret 3 kali 4 12 Sehingga Ini 16 Tambah 9 25 Min 12 Sama dengan 13 Maka C Akar 13 Lalu sekarang Membandingkannya gimana Akar 13 Sama 4 Nah 4 itu akar berapa 4 itu adalah akar 16 Ya kan 4 Itu kan akar 16 Oke Jadi lebih dekat mana Akar 13 atau akar 16 Ya akar 13 Berarti ini Benar Selanjutnya yang E Jarak posisi Candra ke Genta Candra Ke Genta Ini 7,5 km Ya kan Yang ini Lebih dekat daripada Posisi Dandi Ke SPBU Dandi ke SPBU Ini kita bisa lihat ya Di gambarnya ya Ini adalah 6 km Ya kan Dari sini Ke sini Itu 6 km Benar ya Berarti Candra ke Genta Gak lebih dekat Tapi lebih Jauh Ya kan Sehingga ini salah Berarti yang benar adalah A B Dan C Cukup jelas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!